musik oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada sempatan kali ini kita akan menguji sebuah logik yaitu self check teleproteksi signal dimana logik ini berfungsi untuk mensupervisi apakah signal teleproteksi selalu dalam keadaan berfungsi atau berjalan dengan baik oke disini ada dua relay yang pertama ini relay A atau kita sebut di GIA dan ini relay B di GIB oke ini ada indikasi di relay A healthy ini menandakan bahwa teleproteksi dalam keadaan baik dan ini ada self in progress jadi self check in progress yang di relay B karena relaynya 443 indikasi LED warna hijaunya tidak ada sehingga warna merah itu menandakan dia healthy ketika dia mati berarti unhealthy oke disini saya setting interval setiap 10 detik akan self check yaitu relay A mengirim signal ke GIB relay B dan relay B looping kirim signal balik ke relay A oke langsung aja kita simulasi kita coba lepas salah satu kabel sending adversive kita lepas untuk sendingnya oke ini untuk BO sendingnya di blok terminal H dan ini spesifnya di terminal H coba kita lepas salah satu kabelnya kita lepas untuk sendingnya oke ini dia self check tidak ada feedback sehingga dia mati atau LED nya warna merah healthy di relay A menandakan yang healthy tetapi di relay B ini menandakan dia sorry di relay A unhealthy di relay A unhealthy di relay B dia healthy kenapa? karena yang bermasalah adalah sendingnya jadi relay B tetap mendapat signal receive dari relay A tapi relay A tidak mendapatkan feedback balik karena tadi kita melepas BO sendingnya coba kalau kita balik sekarang ini kita masukin kembali oke sekarang udah masuk yang kita lepas coba untuk yang receive oke dia self check in progress dan healthy dan di relay B mati sehingga ini menandakan bahwa kedua-duanya putus komunikasi oke ini keadaan unhealthy interval 10 detik dia coba ini self check lagi feedbacknya masih belum dapat sehingga masih unhealthy 10 detik kemudian dia ngecek lagi oke coba coba kalau kita coba kalau kita buat dia healthy kembali oke sekarang healthy kembali dan di relay B pun healthy sekian dan terima kasih kita coba untuk lihat logiknya oke untuk logik relay A dan relay B berbeda jadi antar 2G ini logiknya nanti tidak akan sama oke mungkin kalau kelihatan disini ada buat maksurnya bahwa karena kita menggunakan self check ini menggunakan teleproteksi distant sehingga kita harus menjaga jangan sampai nanti distant kerja mengganggu sehingga disini ada blockingnya jadi ketika elemen-elemen ini pick up self check ini akan tidak jalan atau dia tidak akan self check dirinya sendiri ketika ada elemen distant pick up dan ini logiknya oke itu yang untuk relay A dan untuk relay B relay B lebih sedikit dan juga sama tetap menggunakan make sure di elemen pick up any star ketika ada elemen any star baik itu distant atau DF dia akan nge-block untuk self check logiknya seperti ini sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati